KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahabirin Nur, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Penetapan status terhadap Sahabirin dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap-tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap-tangan di Kalimantan Selatan. Dari hasil OTT, KPK mengamankan uang tunai sebesar 10 miliar rupiah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemfrof Kalimantan Selatan. KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahabirin Nur, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Dan karenanya kemudian disepakati atas situasi tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tidak penerima korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggaran negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025. Dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap Pertama, saudara SHB, dua saudara SOL, tiga saudara YUL, empat saudara AMD, lima saudara FEB. Namun, Sahabirin belum berhasil ditangkap dan KPK masih melakukan pengejaran. KPK telah menahan enam orang tersangka termasuk pihak swasta karena terbukti melakukan dan menerima suap. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ainews melaporkan.